halo assalamualaikum ketemu lagi dengan aku di dsm channel hari ini aku mau review the velvet hotel yang ada di kota banglore atau bangluru india disimak ya oke jadi hari ini aku berkesempatan mengunjungi kembali kota banglore yang ada di india dan aku akan mereview hotel ini maksud aku kamar hotelnya ya gimana sih kamar hotel hotel velvet yang ada di banglore india ini kita simak yuk kita review satu persatu nah ini dari depan pintu seperti biasa ini ada kartu yang yang bisa untuk apa namanya on in semua lightnya ya di sini penerangan kamar terus di sebelah sini ada Hai lemari pakaian ini aku buka ya seperti biasa kayak gini jadi kalian bisa simpan-simpan baju segala macam untuk rak sepatu berangkas dan sebagainya terus di sebelah sini ada meja dan mini kulkas buat ya untuk menyimpan menyimpan minuman dingin atau snack atau apa aja ya Nah ini kamarnya seperti ini di sini ada kaca tuh ya Hai detilnya seperti ini Ayo kita buka ini kosong sih terus kita ke pojok sebelah sini ya ini ada TV ya Oh ada tempat sampah juga nah di sudut sana yang aku tadi sedikit agak gimana ya agak mempertanyakan gitu untuk kelengkapan di hotel ini biasanya kalau kita ada di hotel manapun ya yang aku yang aku udah kunjungin biasanya di 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 section ini kita akan disediakan semacam water heater atau untuk sekedar bikin kopi teh dan segala macam gitu Nah di sini tuh enggak biasanya kita akan disediakan tuh ya kayak kopi saset teh 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 celup saset gula krimer dan segala macam dengan cup dan hiternya Nah ini tuh cuman satu botol minuman dan ada gelas doang ini agak mengecewakan sih ya untuk sekelas hotel ini tapi nanti aku akan coba tanyain kenapa alasannya dia cuman hanya menyediakan satu botol air mineral dan satu gelas aja oke kembali disini ada satu kursi ya terus disini ada sudut ini ada kayak ruang santai buat dua orang gitu ada mejanya juga ada telepon untuk menyambung ke operator nah menurut aku bagian yang ternyamannya sih memang ini ya apa namanya bednya ini sangat komfort banget aku udah coba tadi duduk dan ini sangat comfy banget tuh Hai dan nggak begitu ribet gitu sih Hai lukisannya juga sedikit abstrak nggak yang mempertanyakan nih lukisan apa gitu ya Nah ini komfort banget nah yang menjadi pertanyaan gue berikutnya adalah ini tadi aku pikir ini adalah semacam buku menu atau apa gitu ya untuk mungkin menulis komentar saran dan kritik untuk hotel eh ternyata dibuka kosong jadi ini cuma map doang nggak ada ballpoint atau pensil atau apa jadi ini apa gitu aku pikir Oh mungkin aku bisa pesen makanan gitu ya dengan melihat menu ternyata tapi ternyata ini kosong jadi mungkin kita harus menelpon operator via telepon untuk memesan makanan gitu agak lucu juga sih ya ini nggak lucu sih agak sedikit mengecewakan tapi nggak mengecewakan banget secara kalau menurut aku sih kamarnya cukup membuat aku nyaman gitu ya AC nya juga bekerja dengan baik maksudnya dinginnya pas bisa kita atur-atur gitu ini AC nya nah AC nya seperti itu ya Nah di sini juga ruangannya non-smoking area Oh ya aku lupa nunjukin ntar jadi ini tadi ada kayak ya laci gitu ya buat nyimpen laci-laci serba guna aku menunjukin sekarang bagian luarnya sebenarnya waktu aku pesan online hotel ini itu minta City View tapi menurut resepsionisnya City View nya penuh jadi aku dikasih pemandangan bagian luar seperti ini ya jadi itu sebenarnya udah itu sih sebenarnya bukan hotel tadi aku tanya itu apa itu seperti PG house PG house itu seperti mungkin kalau di Indonesia seperti kos putri jadi ini ada PG ladies dan di sini ada PG ladies dan PG gents yaitu buat pria dan buat wanita nah kebetulan yang itu yang bangunannya biru adalah PG ladies jadi ini parkiran bagian belakang ya 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 memang gak banyak pilihan di kota Bangalore ini untuk membedakan harga di kota India dengan Indonesia menurut aku Indonesia hotel hotel di Indonesia itu jauh banget lebih memuaskan masih dalam arti gimana hotel di Indonesia itu dengan harga yang kita bayar kita bayar melalui online atau melalui langsung booking bisa di hari yang sama itu tuh affordable dan kita dapat sesuatu service yang memuaskan gitu ya dalam arti ya paling enggak untuk hotel bintang 4 harusnya kan kita dapat sesuatu yang lebih ya gitu jadi tadi waktu aku masuk pertama kali juga nih hotel juga nggak begitu penuh sih gitu menurut aku ya tapi menurut resepsionisnya hari ini penuh gitu aku mau kasih tau harga hotel ini permalamnya berapa kalau untuk permalamnya karena aku online booking itu jatuhnya di harga sekitar hampir 500 ribu hotel ini ya padahal kalau kita bandingin di Indonesia yang hotel sekitar 300 ribu 250 ribu itu pelayanannya udah paling bagus banget gitu ya udah ya kita dapat sesuatu kayak kopi teh dan sebagainya dua air mineral botol yang masih tersegel terus oh iya aku lupa menunjukkan kamar wandinya ya sebentar ini kamar wandinya ini juga yang membuat aku sedikit kecewa maaf ya disitu aku mau menunjukkan kaca maaf aku sedang nggak pakai jilbab jadi aku tidak mau menunjukkan wajah aku terus ini ada waskavel ya waskavel nah ini yang buat kecewa biasanya kan kalau di hotel kita dapat apa ya sepasang sikat gigi atau udah plus dengan pasta giginya sabun shampoo segala macem nah ini tuh cuma ada sabun bar dan ini bat gel udah itu aja itu doang sih dan ini ada telepon di bidang lorong biasanya juga ada apa namanya hair dryer dan sebagainya ini enggak ada dan handuknya juga cuma satu padahal disini aku berdua sama suami ini nginep jadi nanti kita mungkin akan minta satu tambahan towel lagi ya nah ini kamar mandinya shower so far sih untuk kamar mandi lumayan bersih cuman ya itu tadi yang membuat mengecewakan adalah satu mereka tidak memberi apa namanya free heater kopi teh dan sebagainya padahal kan namanya tamu baru masuk pasti pengen ya minum teh atau minum kopi untuk menghangatkan tubuh gitu ya namanya kita baru masuk dari perjalanan jauh pasti capek ingin minum yang hangat-hangat nah itu nggak ada terus yang kedua itu tadi soal buku eh sorry apa namanya ini aku kira tadi mau pesan menu ternyata ini cuman map doang gitu dan yang ketiga itu tadi di kamar mandi nggak ada fasilitas apa-apa nggak ada sikat gigi padahal aku beneran nggak bawa sikat gigi jadi habis ini aku harus cari supermarket terdekat untuk beli tapi ya udah lah ya namanya juga aku mencoba untuk mereview hotel ini puas atau tidaknya kalian misalnya ada kesempatan untuk apa namanya mengunjungi kota Bangalore ini yang ada di India mungkin ini sebagai buat pengetahuan kalian aja mungkin next time aku akan review hotel-hotel lainnya karena sebenarnya aku kesini bukan untuk liburan tapi ada urusan hanya tiga hari jadi aku akan menginap disini tiga hari dua malam ya udah segitu aja ya teman-teman review hotel aku di Hotel Velvet Hotel di kota Bangalore India ini kita ketemu lagi di video selanjutnya di DSM channel jadi stay tune terus Assalamualaikum 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 Assalamualaikum